Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan menservis dari bos pom yaitu bos pom punya 16 pk yang tipe DI atau direct injection DI itu adalah musclenya semprotannya lebih dari satu atau tiga biasanya tidak empat akan kita bongkar habis bos pomnya untuk pertama kali kita bongkar bosom dari bagian depannya itu pegasnya pegasnya kurang bagus kayaknya udah bengkok itu nanti akan kita ganti dan ini tutupnya juga sudah tidak layak ini adalah delivery delivery dari bos pom dan kita buka bagian roller 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 dari bos bomnya ini adalah pegas dan piston lunyer dan ini adalah gigi geser dari gas dan ini adalah lunyernya dan kita cek-cek coba apa yang harus diganti coba ini kita cek di bagian rollernya Hai dan kita cek apakah dia udah haus atau belum untuk belum menyernya kebetulan masih bagus dan ini ini untuk rollernya juga masih layak ya kayaknya untuk dipakai jadi tidak perlu kita ganti Hai agak aus sedikit tapi masih layak untuk kita pakai ini yang harus kita ganti ini adalah gantinya gantinya Hai dan pegasnya juga kita ganti untuk pemasangan berikutnya awal itu kita cara pemasangannya perhatikan di dalam rumah bos bomnya itu ada sejenis nok ya Hai di situ ada nok Hai tuh harus tepat dengan nok yang ada di plunyernya itu cowoknya nggak ada cowokkan Hai pastikan tidak bisa bergeser dan kita pasangkan diri baik kita cek hai 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 kebanyakan yang masih layak untuk kita pakai Hai jangan lupa kasih ring tembaga dari delivery Hai dan kita pasang tutup dari delivery dan pegas dari delivery yang tadi pegasnya sudah bengkok sehingga kita ganti dengan yang baru dan kita akan memutar supaya kencang untuk langkah yang berikutnya kita pasang gigi gesernya logik gasnya untuk geser buka tutup gas perhatikan sini ada sebuah titik kecil di tengah Hai itu itu pastikan pemasangannya menghadap ke belakang belakang ini ya dan rollernya kemudian akan kita pasang gigi dari gas yang bersinggungan dengan plunyer itu juga ada titiknya semacam titik ini kurang jelas tapi ini disini dan yaitu harus pas bersinggungan dengan titik yang tadi belum pas harus dipaskan terlebih dahulu nanti efeknya kalau tidak pas ini akan bandang atau kalau tidak keluar solarnya dia tidak mau mati kalau ini kalau ininya tidak pas jangan berpengaruh ini harus dipaskan di titik ketemu titik ya posisinya bagaimana ini kurang jelas kayaknya pencahayaannya ya kurang lebih seperti itulah menghadap berarti ke atas cuakanya itu ya sekiranya begitu nanti teman-teman bisa mencobanya untuk langkah yang berikutnya dan kita pasang tatakan dari pekas plunyernya kemudian akan kita pasang pekas dari plunyer dan ini adalah piston plunyernya akan kita pasang menghadapnya ke atas ini di atas ini juga ada titik yang nanti dipaskan dengan titik yang tadi nah berarti kalau titiknya di atas dia harus di atas dan ini yang kita pasang bantalan kita pasangkan bantalannya dan yang terakhir adalah kita pasang dari roller penekan dan ini lubang kita pilih lubang yang nok yang ada lubangnya untuk dipaskan bagian gas pastikan pas untuk penekanan ringan ya tidak mentok untuk ketika mentok berarti ada yang tidak pas untuk di bagian plunyer dengan gas gas gesernya ini kalau sudah pas kalau sudah tidak mentok kita kancing pasang kancingnya nah semacam itu baru akan kita pasang pengunci ring penguncinya bahaya kancingnya tidak lepas seperti itu langkah-langkah dari bos pom jangan lupa kita kencangkan tadi yang diganti ini adalah pekas ada bengkok dan dari tutup pekas penahan dari delivery kita coba untuk pengecekan apakah pemasangannya sudah sudah benar atau masih salah kita kasih solar di bagian ini apa pos pomnya kemudian akan kita geser dari tuas gasnya kemudian akan kita persiapkan balok supaya dia tidak haus ketika kita tekan dan kita coba tekan-tekan dan ini berkurang berarti ada dorongan dan kita tambah solar kembali kemudian kita tutup dengan jari dan sebelah menarik tuas gasnya dan itu sudah keluar lalu kita matikan supaya tidak keluar kita gas dia keluar berarti sudah sempurna ini sudah pas dalam pemasangan ya demikianlah dari kami dari channel youtube adikadisel jangan lupa like komen dan subscribe di channel ini supaya kita bisa tetap jaya di channel youtube adikadisel terima kasih semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih